Halo guys, ketemu lagi dengan channel gue Arie dan Zikri So, di sekepatan kali ini Gue mau nge-review Helm baru Tapi ya, helm baru ini gue beli second guys Untuk Ya, baru tuh Baru dipegang sama gue gitu cuy Kalau Barunya banget mah ya Dari tangan orang lain gitu So, untuk lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe dulu Thank you banget yang udah mampir ke channel aku Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like juga ya Kalau misalkan ada yang mau ditanyain Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar So, untuk helmnya apa Kita langsung aja review bro Nah, jadi ini dia helmnya guys Helm Helm Urai Kenapa dibilang Urai Karena ini bukan asli Bisa dibilang KW Ya, banyak orang bilang itu disebutnya helm ala-ala Untuk penampilannya ya Silm 90% itu menyerupai guys Untuk basicnya ini Untuk basicnya ini Orang sebelumnya itu Ngebangun dari basic helm cargloss Yang di reset ulang Terus ya untuk fan Semuanya spoiler itu Menyerupai copy array Dari mode fan nya juga Di pipet Untuk fan atas semuanya aktif Ya, yang paling uniknya itu Di bagian ini nih Ntar gua terangin dulu ya Cahayanya Nah Yang paling uniknya itu adalah di bagian Si Si Vizor lock nya guys Nah Ini menyerupai banget ya Nah ini nih Untuk cara bukanya ini disini Pinggir Sepi ini Untuk nose guard nya juga Ini mirip Untuk busanya ya Ini Dato ini busanya Pake busa alpa Untuk Untuk Vizor nya Ini orang sebelumnya Ini custom katanya ya Custom dari Vizor Titik course KYT Titik course Untuk Base plate nya ini Custom Cuman untuk Cuman untuk Sepot nya ini Ori Gua pernah lihat nih Belakangnya ada Emboss array nya Ini Ori Cuman ya Sayang banget untuk Base plate nya ini Custom guys Untuk Untuk cutting nya Untuk cuttingan Vizor nya juga Ini rapih Ada pin lock nya juga Ya Ya untuk Dari segi penampilannya Oke lah Dari kita lihat Untuk dari Bawah nya Ini Untuk Si busanya Mirip banget Ya Ada ini nih Terus Dari customan Karet pinggirannya Juga Cukup Memuaskan lah Dari Sticker nya Juga ini Rapih Array RX7 Ya untuk Dalaman busanya Mungkin ini Dari Ori Cargloss Ya guys Untuk Cingor nya juga Ini copy Array Spoiler nya Ini Di Repent Untuk Spoiler nya ini Di Repent Disamain sama Bodi nya juga Mungkin kalau ini Spoiler nya Nggak Disrepan Atau warnanya Smoke ini Mungkin lebih keren Guys Terus Untuk fan Ini nya nih Dia cuman Variasi doang Guys Ya untuk Repent nya Ini kaya RR4 Apa ya Warnanya itu Gue lupa Megule Blue Kalau nggak salah Pokoknya ini Menyerupai Array RR4 Guys Tapi untuk Custom nya Ini RR7 Untuk busanya Juga Udah Kayak RR7 Ini gue beli Di harga 1,4 Murah banget Karena Orangnya itu BU Waktu itu Ya gue tertarik juga Penasaran sih Bagaimana Kalau nyoba Untuk Helm Ala-ala Array ini Karena Untuk Budget Yang original nya Itu Ya Kalau untuk Kau menang Bending Gue nggak Sangat Tapi untuk Untuk Gaya-gayaan Ini worth it Karena Untuk Array Custom Kayak gini Itu ada Array basic Ada Array Cetakan Untuk Buat Cetakan Gue Emang sih Untuk Untuk Fisiknya Hampir Menyerupai Cuman Untuk Cetakan Itu Buat Bukan Untuk Helm Harian Untuk Dipakai Itu Bahaya Banget Kalau Ini Basic Carglass Dia ada Logo SNI Disini Jadi Ya Nggak Apa Untuk Dipakai Harian Juga Aman Kalau Untuk Cetakan Itu Kemungkinan Besar Nggak Boleh Untuk Dipakai Harian Guys Kalau Untuk Pajangan Oke Oke Aja Kalau Untuk Cetakan Ya Tapi Untuk Kalau Dipakai Harian Dipakai Untuk Reading Itu Nggak Boleh Membahayakan Banget Guys So Jadi Untuk Review Segini Aja Ini Oke Oke Aja Sih Untuk Difoto Sanmori FG FG Untuk Sanmori Ini Cocok Untuk Menang Mending Jadi Gitu Video Review Semoga Bermanfaat Bermanfaat Gua Dan Zek Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys